Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Marissa di channel saya Demen Travelling Kali ini saya mau review sebuah villa yang dekat dengan kebun teh Berkapasitas 40 orang dan memiliki kolam renang private Sebelumnya support channel saya ya Dengan cara subscribe, like, komen dan di share ke sosial media yang kalian punya Semoga video-video saya bermanfaat ya untuk kalian Terima kasih Nama villa yang akan saya review ini bernama Villa Iris Yang masih satu manajemen dengan The Villa 100 Untuk alamatnya ada di Jalan Gandamana, Tunggu Selatan, Kecamatan, Cisaruwa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kalau kalian mau kesini, kalian bisa mengandalkan Google Map ya Ketik aja Villa Iris Untuk patokannya dari Jalan Rai Puncak, kalian belok ke kanan ya Masuk ke Jalan Pro Asia Afrika Dari sini sekitar 10 menit menuju Villa Iris Untuk akses jalannya bisa dilalui mobil ya Walau ada banyak berlubang-lubang, tapi masih aman untuk dilalui Kalau sudah sampai di jalan ini udaranya tuh terasa sejuk banget Dan di sekitar sini tuh banyak banget nih Villa yang disewakan Sepanjang perjalanan menuju Villa Iris ini Kita akan disuguhkan dengan hamparan kebun teh Yang udaranya tuh yang sejuk dengan pemandangan hijau, pepohonan Segar banget nih pokoknya Kalau kalian bermalam di Villa Iris, kalian bisa jogging atau berjalan-jalan pagi ke kebun teh Karena memang jaraknya tuh deket banget Dan juga bisa melihat view gunung dari kebun teh ini ya Selain untuk menghirup udara segar di kebun teh ini juga bisa dijadikan spot foto yang menarik ya Ada papan bertuliskan Villa Iris Kita belok ke kanan ya Alhamdulillah akhirnya sampai juga di vilanya Ada papan berwarna biru yang bertuliskan Villa Iris Adanya di sebelah kiri Villa Iris terdiri dari 4 kamar tidur 3 kamar mandi 24 ekstra bed Private pool Halaman yang luas Kapasitas 40 orang Untuk area parkir bisa menampung hingga 6 mobil ya Halamannya luas dan kita bisa lihat view gunung Sekarang kita room tour Di bagian kiri ini terdapat ruang keluarga yang cukup besar ya Area ini bisa dipakai untuk tempat berkumpul, bersantai, sembari menonton TV atau berkaroke Terdapat televisi, karaoke, DVD player, sound system dan juga wifi Dilengkapi dengan 3 buah sofa panjang dan juga 2 buah sofa bundar Pastinya liburan kalian seru banget ya kumpul-kumpul disini Nah di bagian atas ini terdapat 4 buah kamar dan juga di bagian tengahnya adalah area dining room Sekarang kita ke kamar yang pertama ya Di kamar pertama ini terdapat 2 tempat tidur yang ukurannya queen bed Lengkap ya dengan 2 bantal dan juga selimut Dan di bagian kirinya terdapat 1 set kursi Disediakan 24 ekstra bed ya Di samping tempat tidurnya terdapat lampu tidur dan juga ada banyak colokan listri Untuk di depan kamarnya ini dindingnya dari kaca ya Sehingga membantu sirkulasi udara dan cahaya di dalam kamar Sekarang kita ke kamar yang kedua ya Kamar kedua ini terdapat 2 tempat tidur ukurannya queen bed Lengkap dengan bantal dan juga selimut ya Di bagian tengah terdapat space kosong yang bisa dipakai untuk penambahan ekstra bed Nah di bagian tengah ini adalah area dining room Untuk kapasitasnya 10 orang ya Ini kamar mandi yang ada di luar kamar ya Sudah lengkap dengan sabun dan juga sampo Lanjut di kamar yang ketiga nih Nah di kamar ketiga ini tempat tidurnya ada 3 Selanjutnya queen bed bisa dipakai untuk 6 orang ya Yang pastinya sudah dilengkapi dengan bantal dan juga selimut Dan di bagian pinggirnya terdapat lampu tidur dan juga banyak colokan listrik Untuk di depannya ada jendela besar ya Yang menghadap langsung ke rurumputan hijau Juga terdapat 2 meja Disediakan tisu dan juga ada 2 cermin Kamar ketiga ini terdapat kamar mandi ya Kamar mandinya cukup besar Ada wastafel, cermin, pengering rambut Closet duduk dan juga ada shower water heater Dan kamar mandinya sudah disediakan sabun dan juga sampo ya Pila iris ini juga sudah disediakan 9 buah handuk Lanjut di kamar yang terakhir nih Kamar keempat Di kamar keempat ini hanya ada 1 tempat tidur ukuran queen bed Lengkap ya dengan bantal dan juga selimutnya Di kamar keempat ini juga banyak colokan listrik ya Jadi kalau kalian mau ngecas hp Nggak perlu antri-antri ya Di depan kamarnya terdapat jendela yang cukup besar ya Dan pemandangannya taman Kamar keempat juga ada kamar mandi Lengkap dengan closet duduk Sour water heater Ada sabun dan sampo juga Ada wastafel, cermin Dan juga pengering rambut Kita review untuk di area luar ya Nah disini tuh ada tempat favoritnya para emak-emak nih Ada kitchen yang konsepnya tuh semi-outdoor Lengkap dengan kompor 2 tunggu Ada peralatan masak Perlengkapan makan Ada microwave Ada wastafelnya juga Disediakan dispenser Dan juga galon ya Asik banget ya konsep kitchennya Jadi sisa pembakaran saat memasak Dapat dengan mudah keluar ya Jika desainnya tuh semi-outdoor kayak gini Juga dihiasi dengan lampu-lampu hias yang cantik Lanjut ke area tamannya ya Area ini juga bisa dipakai untuk area barbecue-an ya Area taman juga terdapat taman bermain anak Ada ayunan Ada beberapa spot foto juga Di bagian tengahnya terdapat spot foto yang unik Yang berbentuk jaring-jaring Di dalamnya terdapat tempat duduk melingkar Yang kekinian Nyaman banget duduk-duduk pagi atau sore hari disini Halamannya juga luas Anak-anak bebas berlarian di taman ini Terakhir saya review untuk kolam renangnya ya Untuk kolam renangnya ini Adanya di sebelah parkiran mobil Untuk konsepnya outdoor Yang dikelilingi dengan pohon-pohon rindang Jadi terasa sejuk dan juga asri ya Kalian jangan lupa baca papan peringatan ini dulu ya Kolam renangnya difasilitasi untuk anak-anak dan juga dewasa Untuk anak-anak dalam pengawasan orang tua ya Akhir kolam renang juga terdapat ayunan yang bisa kalian pakai untuk santai-santai Di dekat kolam renangnya juga ada lapangan yang cukup luas Yang bisa dipakai untuk bermain bola Ya untuk penjaga villanya juga berdagang makanan ringan ya Jadi kalau kalian butuh makanan tidak perlu jauh-jauh ya nyarinya Terima kasih sudah ngikutin Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke sosial media yang kalian punya Terima kasih